menawai waktu atau waktu untuk melampai topong ramai yang menawai datang pergi ini berapa saat apa? tidak ada batasan selama kita hidup di dunia seharusnya kita harus tetap melakukan topong ramai itu karena apa? kita ini masih diberi kehidupan, diberi kesempatan hidup di dunia dan kita ini masih diperlihatkan, masih dihadapkan dengan orang-orang banyak istilahnya dengan berbagai perbedaan itu tadi dengan berbagai niat dan tujuannya masing-masing makanya kita harus bisa menjaga dan membawa diri dan bisa menempatkan diri itu jadi kita harus tidak membawa diri ini setelahnya, topong ramai ini langkong-langkong, awrat, langkong, buatan sembarangan terus itu, lalu itu, kita tersenyum, kumpul-kumpul bareng di ini hati, kita topong ramai bergaul dengan tempat anak, ada tempat anak anak dalam keadaan apapun situasi apa-apa panggawa yang diuripi Gusti Allah obahmu ditolongi Gusti Allah apa-apa yang dihormati itu dihormati Gusti Allah kita bisa mengikuti dunia mana wujud syukur kita seharusnya kan bersyukur kan kita harus bisa menyukuri nikmat Tuhan itu terus wujud syukur itu syukur yang bagaimana jadi pada hakikatnya kita ini diciptakan oleh Allah sebelum diciptakan itu sudah dijanji oleh Allah untuk apa? beribadah satu yang diciptakan berarti kita ini hidup hanya sebatas melakukan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan berarti ibadahku apa wujud ibadahmu? ibadah kan berat-at-at-at ibadah ibadah ibadahmu yang berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at yang harusnya apa yang harusnya apa yang harusnya apa yang harusnya apa ya harusnya ini kalau mau ketahuan lu ya makan karena apa yang harusnya itu butuhnya makan dan berat-at-at-at tapi sampai makan rasa enak terus akhirnya kebanyakan gitu gitu jadi butuhnya makan supaya makan warga seperti itu cara lu makan makan terus lu makan seperti ini warga itu juga enak mulanya semestinya semestinya semuanya yang ada 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 sholat yang ada yang ada berurkuan tanpa berurkuan dan berbual yang ada yang ada itu kan juga ibadah jadi sangat luas banget dalam arti ibadah itu jadi bisa dilakukan secara terus-menerus oke, sampai akhir hayat Masya Allah tidak ada batasan saya ingin memanggih saya tentang hal yang berlaku rame saya ingin melampai di suatu keadaan di mana misalkan saya untuk tempat-tempat istilahnya prostitusi, lokalisasi untuk bar-bar nah ini kaya mbaknya topong rame di tempat yang seperti itu, tapi kaya mbaknya tetap iling dan memberi manfaat kagam diang-ingkang kondisi sekitar di tempat kondisi loh, saya tidak melakukan ini saya tidak melakukan ini itu kan salah satu bagian dari topong rame itu, karena apa di dunia ini kan yang berbeda-beda dan bermacam-macam bentuk sifat karakternya dan tujuan niat tujuannya masing-masing dan prinsip hidupnya masing-masing kan ngerti tak bagaimana kita bisa menyelaraskan gitu menyelaraskan seumpama kita ini bergaul dengan nonseu orang-orang yang profesinya seperti itu kita bisa menyelaraskan dan kita bisa merangkul supaya bisa beralih ke jalan yang benar tanpa adanya paksaan harusnya kan seperti itu ini sudah dilakukan nyatanya apa yang mondok disini ini banyak yang mantan-mantan preman banyak jamaah pun banyak yang ikut meskipun itu bekerja di lokalisasi banyak kok tetap saya terima tetap saya terima dan saya pun juga buka ngaji di tempat seperti itu juga jadi sudah sudah dilakukan sudah terbukti sudah terbukti jadi bukan hanya isapan jempol belaka ini sudah nyata jadi jadi menawai datang panggilan itu senjatanya tidak bisa digundeli itu harusnya seperti itu ini penuh resiko resikonya apa ya yang kuat yang orang bablas iman kuat imran mubat mabit itu masanya rokok ini 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 suantai itu tenang saja ya itu rokok santai maupun ini ini buatan mendemi ini santai maupun itu topong ramen ini kalau bisa tetap dilakukan sampai akhir hayat apa dunia ini rame banget seperti ini jadi anak-anak di dalam keramaian terus 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 lalui marangkusti ini repot repot itu tetap tetap dikucai kusti alai iman marangkusti sifat langgeng tan kenan oah langgeng tan kenan pati panggat kusti tancapkan di dalam hatimu tanamkan di dalam angan-angan kedai seharusnya seperti itu ini 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 pulau tangkret pulau tangkret disini ini menurut bayangan jeningan disini ini kosong disini kosong disini apa disini apa sesuai angan-angan jeningan menurut jeningan apa isi ini kosong 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 apa berarti ini kan sesuai bayangan jeningan sesuai bayangan jeningan kosong ini cara gelegeri ketok api diuneng ini digambari ini gambaran rame ini kan topong rame dan setiap manusia itu mempunyai angan-angan niat tujuan ataupun cita-cita yang berbeda-beda pemirsa saya bilang apa apa disini apa kok melok-melok melok-melok nabi ini duit tenang kan mempunyai angan-angan bayangannya masing-masing yang berbeda-beda jadi kita buktikan apa isi di dalam kendil yang ketoknya ini memang uapik ini gambarnya kebiar dunyok apa berbeda ini kosong 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 duit beras apa ini tas 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 bagaimana ini apa yang menjadi angan-angan manusia di dalam dunia yang penuh dengan gemerlapnya setiap manusia itu mempunyai bayangannya cita-citanya masing-masing bayangan itu masih berada di dalam sini istilahnya gitu berkata apa podoh-podoh orang ngerti ini dari apa yang piye apa yang bisa ngerti karena apa masih terbungkus di dalam sini ini ini kebiar dunia ini gambar nyatanya apa orang yang bisa pas KB disini tas tas atas KB ada yang menghargai tas B apa yang gila mengubung tas B bakal mentas KB apa yang jadi permasalahan KB ada atas ini apa yang mentas ya mengubung tas B nyatanya apa pas nalik mengubung tas B apa yang wirid misuh misuh jatuh cantung-cantung kan gue kayak ini apa yang diubung ini ngirit gitu itu sih manusia itu kebanyakan terprovokasi oleh bayangannya sendiri terlena oleh bayangannya sendiri dan bayangannya itu belum tentu sama dengan kenyataan yang dihadapinya dereng mesti kb urung mesti kb ini gambarannya mulanya kita ini jangan sampai terlalu menuruti bayangan kita karena apa yang namanya bayangan itu arahnya koyok-koyok ketok nangin dicekelorak ini ayang-ayang bayangannya ketok bayangannya yang dikekelorakan bayangannya kudunya apa saya dugem ceklengkasu nyatanya merugan apa nyata ini wujudka sampurnan ngurib sejati nyatanya sampurnan ngurib ini ini tidak bisa apa apa ini di dalam dunia yang penuh gemerlap yang sebaik-baiknya jangan terlalu menuruti bayanganku tapi lakukanlah kenyataan hidupmu yang sebaik-baiknya sesuai dengan agama kita ajaran kita masing-masing karena disitu ada norma hukum norma agama gitu ini ada aturan ada tata ada 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 supaya bisa selamat mulia dunia akhirat amin jadi Gusti Allah mesti cukupi apa yang tadi kebutuhan manusia amin sehingga orang kabeh karepe manusia itu mesti dituruti Gusti Allah gitu ya sehingga apa butuhnya mesti dicukupi kenyataannya apa bangun pondok orang modal itu jadi yang yang dicukupi Gusti Allah bergak apa Gusti Allah sudah merintah kurang apa ini ya harus nah ini tidak cukup hanya berdiam diri jaga kuasa Gusti Allah orang kena mergok apa perintah Gusti Allah apa ngibadau 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 ikhtiar tawakal kanti istiqomah kudunnya kan kan kalau kita sudah mau sudah mampu untuk melakukan perintah dari Allah baru itu hakmu baru diberikan kebanyakan manusia itu terlalu menuntut haknya tapi kewajibannya tidak dilakukan iya kan kewajiban manusia apa ibadah manembah marang Gusti ini kebanyakan menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban terus apa konsekuensinya terlalu menaruh harapan terlalu beranganangan terlalu tinggi tapi tidak melakukan suatu hal apapun tidak menciptakan suatu hal apapun apa itu bisa terjadi nonsen tidak akan terjadi manusia sudah diciptakan dengan keadaan sempurna seperti ini diberi akal diberi hati diberi tangan diberi kaki diberi mata diberi sudah lengkap sudah sempurna kurang apa kalau sudah itu diberikan untuk apa gitu kan apa yang mau berdiam diri terus tidak melakukan apa-apa kita terlalu apa seumpama kita punya keimanan kepada Tuhan yang sejuta persen itu tadi ya yang sejuta persen tapi tidak melakukan apa-apa apa itu bisa terjadi tidak akan terjadi itu makanya iman itu harus seimbang dengan perbuatan perbuatannya apa ya berupa ibadah itu ibadah kan banyak sekali termasuk kerja termasuk sholat kuasa zakat seperti itulah termasuk menjaga kerukunan itu ibadah makanya ibadah itu luas sudah melakukan ibadahmu belum karena apa itu wujud tanggung jawabmu wujud kewajibanmu baru hakmu diberikan oleh Allah karena apa semua itu ada konsekuensinya jika kita ini menanam kebaikan meskipun sekecil apapun itu akan dibalas kebaikan kita sebaliknya sebaliknya jika kita ini menanam keburukan meskipun sekecil apapun akan dibalas kejelekan kita semua ada konsekuensinya makanya mari kita belajar bersama-sama menanam kebaikan amin amin ya kan karena gini disini wiwitaneng gumelar yang namanya wiwitaneng gumelar istilahnya bagaimana kita memulai supaya ada kasampurnan gelaran kasampurnan kita niat memulai menanam kebaikan kalau prinsip saya ini adalah awal dari segalanya bukan akhir dari segalanya untuk hasil saya tidak pernah berpikir nanti jadi apa bagaimana saya tidak pernah berpikir dalam pikiran saya pribadi saya akan terus berusaha berusaha menanam kebaikan menanam kebaikan sebatas kemampuan saya karena apa kemampuan manusia itu pasti ada batasnya dan dengan segala kekurangan saya dan segala kesalahan saya dan itu yang menjadi motivasi saya untuk berubah karena apa yang namanya manusia itu pasti ada kekurangan dan ada kesalahan kalau saya pribadi ini untuk motivasi untuk berubah menjadi lebih baik karena apa tanpa adanya kesalahan kita tidak akan tahu kebenaran tanpa adanya kekurangan berarti kita berarti kita tidak akan tahu dimana kelebihan kita ini ayat-ayat diperlukan Allah sampai genah dengan kita pemirsa ini yang sampai menunggu ternyata memang ayat diperlukan Allah gelaran-gelaran dengan ini tampak sebil tapi ini pelajaran yang luar biasa kita harus mengendalikan diri mengendalikan dalam hal apa ini lakunya yang lima itu tadi kita harus bisa sadar diri harus tahu diri harus bisa membawa diri harus bisa menjaga diri harus bisa menempatkan diri itu adalah rangkaian dari kendalining jati diri pada opposing berarti ucapan apa yang menjadi ucapan apa yang di dalam angan-anganmu apa yang menjadi dalam hatimu dan apa yang sudah kau lakukan perbuatan apa yang kau lakukan usahakan itu sama dari ucapan dari pikiran dari batin dan rasa dan dari apa yang sudah diperbuat sama seharusnya seperti itu kendalikan dirimu ya Masya Allah amin Masya Allah pemirsa saat ini sangat luar biasa sekali di Pak Depuan Gusandi Gusandi ini juga diajarkan istilahnya di spiritual adalah topo ngerame mudah-mudahan kita bisa berkesinambungan bersama beliunya untuk kita memberikan wawasan-wawasan keilmuan-keilmuan keilmuan-keilmuan yang bisa kita sebarkan kepada semuanya mudah-mudahan insya Allah nanti bisa memberikan manfaat berkataan berokah untuk kita semuanya amin amin Allah biar kita tetap iling lan waspoto memberikan manfaat untuk orang lain untuk bahasanya was yang untuk penutup untuk pemirsa yang ada di rumah gini ya tadi sudah dijabarkan seperti itu pada intinya bagaimana kita tetap menjaga iman kita menjaga diri kita membawa diri kita niku inti dari topong rame karena apa gini enoki kita diciptakan di dunia untuk apa kalau kita diciptakan di dunia pasti ada maksud Allah ya ada maksud Allah untuk apa menciptakan manusia kalau kita sudah diciptakan ingatlah bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah kalau sudah ada kalimat seperti itu bagaimana kita menjalani hidup ini seharusnya kita harus tetap satu bersyukur dan ingat kepada Allah bahwa semua ini karena Allah kabeh iki kersane ngalah ya kabeh iki kersane ngalah lelek kabeh iki kersane ngalah kudune awa diwi kudu ngalah karu kersane 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 sopok yuk gustialah diwi jadi kita juga harus banyak-banyak bersyukur apa yang sudah kita dapat bergantung ya intinya di situ mas bagaimana kita di dalam bergaul dunia yang gebiar rame ini tetap kumantil marangkusti ini bergantung bergantung di luar dewi bergantung bergantung di luar bergantung di luar di luar di luar saya juga apa meminta doa restu tanggal 18 Maret ini insyaallah pondok pesantren wihwitan yang gumelar akan diresmikan amin 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 saya minta doa restu untuk pemirsa semuanya semoga Allah memberi ridho memberi kelancaran dan kecukupan juga turah amin 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 kemudian turah kenek ghi liane kenek nulung liane karena di sini pondok gratis background-nya pondok gratis jadi insyaallah untuk keperluan pondok wihwita Pondok Wiwitan Gumelar yang Menanggung semuanya Tapi kalau mau Mondok disini memang semua yang Menanggung dari sini Kalau ada yang mondok disini terus Mau apa Mau sekolah di luar Tapi tetap mondok disini sekolah di luar Nah itu kalau sekolahnya Kan sudah di luar Pondok kan gitu Jadi kalau pendidikan Di luar itu Urusan yang lain Urusan yang lain Tapi untuk urusan pondok semua keperluan Termasuk biaya makan Tempat Sabun mandi Semuanya insyaallah Dari sini Jadi Makanya saya minta doa restu Dari Pemirsa semuanya Karena ini sudah menjadi amanah Untuk saya Untuk saya Dan insyaallah akan Saya realisasikan Atas izin Allah Dan ridu Allah Amin Dan tentunya dengan Pertolongan Allah juga Karena semua Pada hakikatnya yang mencukupi Ya Allah sendiri Bukan karena saya Amin Amin Aku mau kawulannya Gusti Allah Lihat perintah Gusti ini loh Harap nyapau Masuk gak yakin Harusnya perintah Bismillah Allah Mampu Amin 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 suhun kagem para pemirsa jangkepitu doakan pwanda wiwitanikum lar bisa berdiri kekeh sangat memberikan berkah manfaat untuk umat amin amin allah mungkin ya jangkepitu iso ketularan amin amin allah amin kagem tadi kus toto laku ngerame untuk mungkin pemirsa yang ada di rumah nyon baruka doa saking panjeningan mudah-mudahan dengan wawasan tadi juga pemirsa yang ada di rumah juga bisa melakukan dengan apa yang dijabarkan tadi dan mendapatkan doa saking panjeningan untuk kita semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian mb mb Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum 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 Bismillah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum